Selamat datang kembali di Creative Media Youtube Channel Bersama kami Arya Baskoro disini Bagas Kratos disini Kembali lagi di segmen Haram Harian Anak Musik Hari ini kita bakal sesuatu Bakal sesuatu Bakal bahas sesuatu Bahas sesuatu tentang Kan dunia Tentang musik Tentang musik kan Haram Jadi di musik itu ternyata gak cuma kayak Menyetel lagu, mendengarkan lagu Tapi disitu ternyata ada intrik-intrik di dalamnya Bisa dikatakan orang-orang yang pada suka konspirasi Orang-orang musik juga punya konspirasi sendiri gitu loh Gak cuma flat earth, bumi donat, apa yang lain lah gitu Ternyata musik juga ada nih Kayak kemarin yang lainnya Stairway to Heaven itu kan juga karena konspirasi Itu juga termasuk konspirasi Cuma kali ini kita gak bahas itu Kita bahas yang lainnya Sama-sama konspirasi Tapi salah Oke Oke, yang pertama adalah The Paul is dead Teori ini sangat terkenal ya Paul itu apa nih? Paul McCartney Bukan, Paul Tekken Ya Jelasin dulu Oh ya Paul ini disini Ini jelasin adalah Sir Paul McCartney Atau pemain bassnya The Beatles Jadi teori konspirasi ini tuh muncul sekitar tahun 1966 Di situ menjelaskan bahwa Mr. Paul ini meninggal Katanya Katanya meninggal karena kecelakaan Padahal Ya gak tau Padahal sih kayaknya sih Karena sampai sekarang saya alhamdulillah gitu Alhamdulillah gitu Jadi banyak sekali yang membahas Sampai ada si John Lennon itu membuat Sebenarnya apa gak tau ya Kayak orang yang salah dengar atau gimana Cuma di lagunya Di lirik terakhirnya Itu sebenarnya kan liriknya Cranberry sauce gitu Cuma ketika pas John Lennon nyanyi Itu kayak dia ngomong I Turit Paul Saya ngubur Paul gitu lah Akhirnya banyak orang yang mengira bahwa Paul McCartney itu meninggal Udah meninggal udah digantiin sama orang yang mirip gitu Ya Nah abis itu disampulnya Abby Road juga Di albumnya juga terlihat Sepertinya menggambarkan Prosesi pemakamannya McCartney Si Paul McCartney disitu tidak pakai sepatu Iya Disitu gak pakai sepatu Jadi kayak Ini apa memang kayak Mengantar ke pemakamannya Atau gimana Kayak gitu Setelah ditulusuri-tulusuri Ya Paul McCartney sampai sekarang aja masih sehat Masih sehat Masih sehat Ganteng Suaranya bagus lagi Yang lucu itu Dia ngeliris Ngerilis Ngerilis album Kayak namanya belibat hari ini Ngerilis album judulnya Paul is life Yes Di tahun 1993 Jadi Udah jauh udah lama dari Rumor bahwa si Paul itu udah meninggal Ya dia kayak memberi pelesetan gitu lah Jadi Paul is dead Dan disini Paul is life gitu Lucu banget ya Gak jadi mati Gak jadi mati Selanjutnya ada kabar Oke konspirasi kedua Itu Datang dari penyanyi cewek Yang ngetren tahun 2000 Dan 2000an ya Iya Pangpangan ya Mbak Afril Lavinye Bacanya Lavinye kan Leving Leving Kayaknya dia Afril Leving Leving Susah kan namanya Katanya itu udah meninggal tahun 2003 Dan digantikan oleh aktris yang bernama Melissa Vandella Ini tuh katanya Mengedarkan rumor tersebut Sejak saat itu teori diperkuat oleh para haters Levings di Twitter Yang mengklaim bahwa Levings sekarang memiliki bentuk wajah yang berbeda Dan suara barunya yang berbeda dengan suara aslinya Padahal kalau dulu aku dengerin itu perubahan gara-gara puber kayaknya Ya mungkin itu juga ya Maksudnya kalau bentuk body ya memang lah dia tambah tua kan Otomatis secara shape memang beda Yang satunya dia pas teenager banget Sekarang udah adult lah nature gitu loh Kalau dari lagu Memang ada perubahan sih Maksudnya kalau misalnya ngomongin soal lagu ya Dulu kan dia tuh pang banget gitu loh Lagu-lagunya memang pang Tapi memang Makin kesini makin mellow gak sih? Ya maksudnya ada agak imu gitu Kayaknya jaman dulu rambutnya campur semua Ini kan nutupin aib bos Kayaknya kemarin habis ngeluarin album baru juga ya April jadi ya 2019 Ya konspirasi kematian hoax Walaupun muka ini memang beda sih memang Yang beda kan secara postur kata Masaryo bilang Tadi kan dari yang muda sekarang udah tua Ya tau lah namanya buah Belum mateng sama udah mateng Pikiran raya gak terganggu ngomongin buah Oke langsung aja ke konspirasi yang ketiga Ini lucunya deh Yang ketiga ini ngomongin adalah Jesse Rapper ya Rapper Kita ngomongin Jesse adalah seorang time traveler Yang katanya disini tuh ada foto Dari tahun 1939 yang secara postur sama bentuk muka Morfologi lah kalo bilangnya Morfologinya tuh mirip banget sama Jesse So tinggi-tingginya Mereka memang Nanti kalian bakal liat fotonya nanti disini Mas Aji minta tolong ya nanti dipasang Sebenernya kalo teori kayak gini tuh sebenernya banyak loh Gak cuma dari rapper doang dari penyanyi loh Banyak Kayak Keanu Reeves Terus siapa lagi? Kalo Keanu Reeves kan katanya vampire mah Jangan bayar Yang paling disini gak tua-tua Anu Ratu Elizabeth Samanya juga tuh Ratu Elizabeth kayaknya beneran Oh iya tuh mungkin Itu kayaknya zamannya si Sauron masih pake cincin yang pertama kali tuh Ratu Elizabeth masih aja Immortal ya Udah disitu gitu loh Memang pada gambar-gambar yang ditemukan itu Memang secara memang postur itu memang mirip banget Ada juga sebenernya selain Jesse ada di Hibinat juga Ya tapi kalo itu kan masalah mirip Bahkan teorinya aja Dari tujuh orang di dunia itu ada yang sama sama kita kan gitu Identik lah Hampir sama dengan kita Jadi itu kemungkinan yang sangat mungkin Apalagi itu tahunnya udah tahun yang lama ya Mungkin duplikat mungkin Atau multiverse Duplikat Kalo duplikat kayaknya jadi kayak kartun ya Atau multiverse Oke selanjutnya Selanjutnya ada teori konspirasi kalo si Taylor Swift itu adalah anggota Illuminati Oke itu kan ya standar ya Hampir banyak musisi-musisi yang selalu dikaitkan dengan Illuminati Atau bekerja sama dengan saya tahu lah gitu ya Itu kebanyakan sih musisi dari Amerika ya Dan ini katanya itu berdasarkan dari angka 13 Soalnya si Taylor Swift layar di 13 Desember terus berusia 13 tahun tepat pada hari Jumat tanggal 13 Album pertama juga masuk kategori gold dalam 13 minggu dan lagu pertama yang memiliki intro 13 detik Jadi serba 13 Ya abis itu ada Taylor Swift selalu duduk di kursi ke-13 baris ke-13 bagian ke-13 atau baris M yang merupakan huruf ke-13 Wow Selesai ya Ini sebenernya Mau nyari tempat duduk nyari Terus mana nih Kalo ga ada terus dia ga jadi Ga jadi menemukur aja Kalo menurutku agama Ini konspirasi ribet Lebih karena ribet gimana caranya ya Kalo misalpun itu bener ya Itu luar biasa berarti ya Kalo memang misal bener Kalo misal bener gitu loh Sampai angka 13-13-13 Aku bakal percaya sama konspirasi ini kalo dia bakal punya 13 suami Terus punya 13 anak Itu baru aku percaya kalo itu Dan salah satunya kamu suami ya Gak Gak lah Oke selanjutnya ada Yang terakhir nih Kita bahas terakhir Ya itu ini lucu Lebih kearah lucu Adalah CV Warder yang hanya berpura-pura buta Ya awo kasian Ya orang defable Maksudnya Mohon maaf sebelumnya Buat orang defable Tapi disini Cuma kita menjelaskan Ini aja ya Ceritanya teorinya ini Bahwa memang As we know CV Warder kan Dia mempunyai kekurangan ya Tapi dia mempunyai Kelebihan yang sangat luar biasa Main piano, nyanyi Dan hit-hitnya terkenal Tapi ada memang banyak teori Yang mengatakan bahwa CV Warder ini kayaknya itu ga buta Itu dikuatkan dengan salah satu kejadian sebenernya Salah satu kejadian adalah ketika Paul McCartney lagi Dia mau ngasihin micnya ke CV Warder Micnya tuh jatuh Jatuh? Belum jatuh? Tapi si CV Warder bilang meraih micnya gitu Bisa nangkep gitu Bisa nangkep gitu Set Apakah jangan-jangan Dia top Kalau enggak emang dia Pengendali Tanah Iya Kayaknya di film Avatar kan Avatar ya kan Ini makanya Lebih karah lucu sih tauernya Tapi ya Kalau yang kita tahu sih Memang Beliau memang Punya kekurangan disitu gitu Terus bagi contoh Sebenarnya ada juga Musisi yang punya Yang di fabel juga Kayak Beethoven kan Dia malah lebih parah loh Dia tuli Tuli Padahal dia musisi Tapi gini Ceritanya Beethoven memang beda Kalau Beethoven itu kan Memang dari kecil itu sebenarnya gak apa-apa Gak apa-apa Dia normal Habis itu pada dia umur Remaja Remaja Atau dia mulai kehilangan pengendengaran Tapi dia Siklis secara musikal Jadi Jadi ya Lumang merajol lah Terus Udah Udah Itu tadi berita terakhir Berita Berita konspirasi terakhir Ini konspirasi terakhir yang bakal kita kasih ke kalian Teori ya Sekali lagi masih teori konspirasi Jadi belum ada bukti yang bener-bener Ya ini buat Pengetahuan lah Buat lucu-lucuan aja Lebih banyak Waktunya sebenarnya Waktunya tuh aneh Maksudnya Jadi Sekian dulu dari video dari kita Jangan lupa Like dan share Dan subscribe Channel kita Biar kita lebih berkembang lagi Terus kalau kalian punya konspirasi lain Bisa tulis di komen Saya Bagas di sini Dan Arya Baskoro di sini Sampai jumpa di video kita Berikutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih